You in the middle Berbeda dari Prinses Yahrini Beberapa waktu lalu, ia tampak mendatangi studio rekaman milik Melly Guslow di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan Namun kedatangannya kali ini bukan hal biasa Melainkan wanita asal Sukabumi ini akan menjalani proses rekaman untuk soundtrack film terbarunya Dan seperti Prinses Yahrini dalam menyanyikan jargon-jargonnya yang ditorehkan dalam sebuah lagu Berkisah mengenai sang prinses yang mulai melebarkan sayap ke dunia akting Nyatanya ia merasakan kejenuhan setelah melanglang buana sebagai penyanyi Benar saja, sudah hampir 10 tahun lamanya ia bernyanyi dengan zona nyaman yang sama Maka melalui film teranyar dirinya lah, Syahrini ingin merasakan sensasi yang berbeda dari sebelumnya Berkarya di musik juga sudah dari 2008 Kalau masuk ke 2018 sudah 10 tahun kan Jadi kepengen banget punya film yang memang soundtracknya juga dinyanyiin sendiri Sudah bisa syuting di bulan Februari ini jadi full untuk film Dan rekaman lagu beberapa, nanti ada lagu lagi dari Temeli untuk album Anda masih punya ulit Tetap dia pengen punya lagu serius Terus, Syahrini sama sekali tak merasakan kesulitan apapun Terang saja, peran yang ia mainkan sama persis dengan kehidupan di dunia nyata Yang lekat dengan kelucuan sang incis beserta jargon yang mengkelitik Terlihat banget, gak kayak acting, ini real aku ngomong kayak hari-hari gini Ada Tamara Blazinski, ada Ririn Ekawati, jadi sekretaris aku, manajer aku Terus ada 6 bodyguards yang aku nyewa karena aku sudah tidak nyaman dalam hidup ini gitu ya Ceritanya jadinya tuh lucu aja gitu, komedi jadi aku mentir Terlihat ini beradu acting di depan kamera sepertinya didukung dengan berbagai persiapan Salah satunya adalah dengan berlibur ketiga benua sekaligus Hal ini dipicu karena dirinya merasa jenuh dengan aktivitas bernyanyi yang padat Kan aku kan jenuh, jenuh gak kalau nyanyi terus Pelosok-pelosok desa juga ke pelosok negeri Sama lah temeli juga merasakan hal yang itu Jadi timnya itu juga, di panggung nyanyinya itu juga Belak-balik, benar Tahun kali ini maunya jangan dikasih 2 minggu lah manajemen Kasih lah aku sebulan Minta 40 tahun tersebut dengan berlibur selama 1 bulan ke beberapa negara Ia mendapat mood yang baik ketika beradu acting Maunya anak apa? Kan aku manja? Oh iya benar Saya mau 1 bulan jadi aku benar-benar pergi ke seminggu Di Jepang kan ketemu mama dan keluarga seminggu Terus ke Singapura beberapa hari Terus terakhirnya ke Bali Itu main gitu enak lah jadi refresh Terus atmosfer baru, energi baru begitu kerja Aku langsung shooting film Benar-benar seneng gitu Jadinya aku enggak yang Kayak kan canggung Kalau pertama di kamera film kan beda tuh Kerunya banyak On script katanya Ternyata sutradaranya bilang Enggak usah Syahrini Terserah Anda Meski terjun ke dunia acting Bukan berarti Syahrini meninggalkan profesi yang telah melambungkan namanya Di akhirnya masih tetap bernyanyi di sela-sela kesibukan syuting Syutingnya Senin sampai Jumat Sabtu Minggu tetap schedule nyanyi kan Biasa keluar kota, wedding, gathering itu enggak ditinggal sih Kayak kemarin aku Sabtu-Sabtu Aku keluar kota ke Jogja Baliknya Minggu, Seninnya udah syuting lagi Tapi memang karena ini memerankan diri sendiri Jadi banyak scene tambahan Tiba-tiba improve apa Ada lagi, ada lagi Iliur ya Seperti itu Mungkin kalau misalnya saya ada di sana gitu Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu kan Apa itu? Apa kesulitannya untuk menjadikan diri sendiri ketika di film? Ya kan memerankan diri sendiri ketika di film itu pasti ada kesulitan sendiri kan Mentang-mentang baru bisa wawancara kemarin Bukan Jadi memang kesulitan saya adalah ketika saya harus menjadi diri saya sendiri Itu susah itu capek memerankan diri saya Udah kita harus di take lagi gitu kan Ada scene-scene tambahan Tapi memang luar biasa sekali ya seharini ya Jadi memang dia itu fokus banget sama apa yang diinginkannya Sampai liburan pun harus satu bulan Jadi untuk manajemennya Makanya pemirsa sulit menemukan jadwal gimana Enggak syutingnya sebulan, jalan-jalannya juga sebulan ya Jadi memang komplit package itu adalah dua bulan Tapi yang pasti apa itu Kita selalu menanti gebrakan syantik dari si prinses Yang pasti akan menghibur Tapi kalau misalnya ngomongin tadi kan sempat dibilang ke LA Terus nanti ketemu di Jepang sama keluarganya Terus ke Switzerland gitu kan Coba deh ke Monas dulu, udah pernah belum? Bener, karena terakhir kali desinasinya adalah ke Bali Sebenernya di tanah air tuh Ternyata benar kata Fadi Banyak sekali di antara kita yang belum sempat ke Monas Kamu udah pernah belum? Wah, gue belum ke Monas Gila, parah apa belum sih? Nah gak ke Monas ya udah Sama-sama-sama aku juga kan terakhir kali Waktu masih kecil itu dan hanya dilihat dari luar Nah ternyata Reza Rahadian sendiri juga sama nih